Oke topik bahasan kita kali ini masih di lokasi sungai Cipaminkis adalah tentang iknologi atau ilmu yang mempelajari tentang jejak-jejak binatang di dalam batuan sedimen terutama untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana karakter batuan sedimen tersebut pada waktu diindapkan atau sesaat setelah diindapkan untuk mengetahui sifat-sifat fisiknya terutama nantinya dalam penggunaan ya bermacam-macam penggunaan lah. Nah salah satu yang menonjol dari lapisan merin di Cipaminkis ini adalah banyaknya burueng atau jejak-jejak binatang disitu yang tadi itu di ledge 2 terutama nih di ledge 2 yang kita lihat sekarang ini ini adalah apa yang disebut sebagai talasinoitis atau tulisannya talasinoides tapi bacanya talasinoitis ini ya ini talasinoitis dan dia itu lateral biasanya lateral saling berhubungan satu dengan yang lain ini. Ini menunjukkan jejak-jejak binatang ketika dia bergerak untuk makan dan apa namanya menerobos ke dalam sedimen ya ini talasinoitis ini talasinoitis ini yang besar nih talasinoitis juga ya ini kelihatan sekali ininya bentuknya ini juga ini juga ini juga. Nah kita lihat juga selain itu ini mendatar ya menunjukkan bahwa dia energi yang ada disini itu sedemikian rebas yang cukup kuat sehingga binatang itu hanya bisa bergerak lateral begini. Nah ini ada juga yang kelihatan ada vertikal ini ya yang di tengah-tengahnya masih menyisakan sedimen-sedimen asal di pinggirnya warnanya kehitam-hitaman ini bekas pelet atau bekas kotoran dari binatang tersebut yang dimuntahkan di bagian pinggir dari cupnya. Dari cupnya supaya dinding dari pasir itu gak rontok ini umumnya ada di sekitar middle surface atau upper surface di daerah-daerah sini. Kemudian masih juga talasinoitis disini kita bisa lihat nih ini garis-garis ini kelihatan nih ini talasinoitis ya ini talasinoitis ini talasinoitis talasinoitis ini juga talasinoitis kelihatan semua ya. Jadi dia itu membungkus apa namanya membuat jejak seperti apa seperti kayu tapi isinya pasir itu. Jadi sebenarnya adalah jejak pergerakan dari binatang-binatang itu waktu mereka makan itu talasinoitis umumnya. Dan ini adalah indikasi marin udah jelasin dan pada umumnya ada di middle surface di ya middle surface sampai di sampai di lower surface lah. Kalau di upper surface biasanya ada binatang-binatang yang kuat secara ini vertikal nembus ya upper surface sampai di foreshore. Dan secara umum kenampakan dari permukaan ini kelihatannya kan gak rata dan sangat apa namanya amburadul. Ini kalau di bidang nanti kita lihat di bidangnya ya sorry di potongannya tapi kalau di bidangnya kelihatan sekali istilahnya kotor gitu loh gak ada struktur gak ada struktur sedimen makanya sering disebut sebagai bioturbated. Jadi buru itu individual kalau bioturbated itu dia udah diacak-acak bioturbated ya diacak-acak. Nah kalau kita lihat dari seksinya mungkin agak kelihatan ya sebentar ya gak begitu kelihatan tapi hilang ininya hilang apanya apa layeringnya hilang karena diacak-acak binatang ini di bagian atas ini. Nah di bawah sini masih ada layering gitu ya begitu nyampe ke atas ini udah diacak-acak sih gini nih. Jadi sekitar 3 sampai 5 cm ini udah gak ada ininya bedingnya udah gak ada segini nih. Nah kalau di bawah sini masih kelihatan nih masih kelihatan beding nih masih lurus-lurus gitu tapi begitu nyampe ke atas ini ini udah ini yang sekitar 3 cm-an ini 2 cm udah diacak-acak. Ini tadi yang saya katakan sebagai substrat yang pada waktu ini diindapkan setelah itu disini tenang diacak-acak sama binatang ini. Sehingga struktur sedimennya juga gak kelihatan. Jadi struktur sedimennya itu ya diacak-acak aja sama mereka makan disitu dan sebagainya. Termasuk tadi itu talasinoitis itu yang paling utama disini. Oke? Terima kasih telah menonton!